Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Anwar, di materi kali ini di pertemuan 5 kita akan membahas mengenai pendidikan dan pembangunan ekonomi. Pendidikan berperan menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pendidikan dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Human capital mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Pendidikan pembangunan di sini adalah bahwa pembangunan akan menggeneralisasi dan meningkatkan nilai dari gross national product per capita. Sedangkan di pandangan ekonomi baru bahwa pembangunan sifatnya lebih multidimensi, di mana struktur sosial, serta perilaku populer, dan national institution, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta akan mengurangi ketimpangan sosial, dan juga menurunkan kemiskinan. Nilai hakiki dari pembangunan bahwa setiap manusia akan meningkatkan terhadap hidupnya melalui memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Dan juga untuk meningkatkan rasa harga dirinya sebagai manusia, rasa memiliki martabat untuk mencapai tujuan. Dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia, yaitu konsep kebebasan manusia, atau lebih dikenal dengan freedom from servitude. Indeks pembangunan manusia di beberapa negara terpilih di tahun 2013, bahwa di negara maju, Norwegia memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi sebesar 0,944. Sedangkan pada negara berkembang, Indonesia meningkatkan peringkat ke-108 dengan indeks sebesar 0,684. Sedangkan di negara miskin, Ethiopia merupakan negara yang paling rendah. Hubungan antara produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia di Indonesia bisa kita lihat dari kurun waktu 2010 sampai 2016, di mana produk domestik bruto yang tinggi akan diikuti oleh indeks pembangunan manusia itu sendiri. Pada tahun 2010, dengan PDB senilai 6.864.133, maka indeks pembangunan manusianya adalah sebesar 66,53. Sedangkan di tahun 2016, pada saat ada peningkatan sebesar 9.433.034, maka indeks pembangunan manusianya sebesar 70,18. Menurut teori Scumperter tahun 1934, bahwa kunci pembangunan ekonomi merupakan proses dari inovasi oleh entrepreneurs dan dipengaruhi oleh rupa satu adalah tentang teknologi baru, dua, menghasilkan laba monopolistik dan untuk akumulasi modal, tiga, diikuti oleh penyebaran teknologi itu sendiri. Saat kejadian inovasi dipengaruhi oleh adanya kesediaan pelaku inovasi itu di masyarakat, dan juga bagaimana lingkungan sosial, politik, dan teknologi dapat mendukung semangat inovasi dan memunculkan ide-ide baru untuk berinovasi. Terima kasih. Bahwa pentingnya penelitian dan pengembangan hasil nyata dari adanya akumulasi di bidang ilmu pengetahuan memunculkan adanya tiga elemen dasar teori pertumbuhan endogen, yaitu adanya perubahan teknologi melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan, kedua, adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme pengetahuan, serta produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan yang akan tumbuh tanpa batas. Hasil studi empiris, menurut studi dari Wali Enzo tahun 2013, bahwa rata-rata lamanya sekolah itu akan meningkatkan produktivitas bagi human capital di suatu negara, di mana akan menentukan tingkat upah dan juga perubahan tingkat pendidikan. Menurut penelitian Golin tahun 2002, bahwa PDB sebesar 59% di Cina itu meningkatkan lima kali lipat pendaftaran perguruan tinggi di Cina dari tahun kurun waktu 1997-2007. Penelitian Ahyapur tahun 2013 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan itu memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Finod dan Kausik 2007 meneliti beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Thailand, Turki, dan Cina untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi. Hal itu diakibatkan oleh akumulasi dari human capital. Menurut Kadri dan Wahid tahun 2013, bahwa pendapatan rendah, menengah, dan tinggi ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Menurut Silvan dan Sumarto yang meneliti di Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta kesehatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi empiris dan teori memiliki pengaruh antara kualitas pendidikan terhadap pembangunan ekonomi sangat signifikan di hampir seluruh negara. Khususnya di Indonesia, hasil studi menunjukkan bahwa kesehatan dan tingkat pendidikan selaras terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.